Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian poskota edisi Rabu 14 April 2021 Beragam, informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, hari pertama puasa Harga daging sapi dan daging ayam di pasaran Mulai naik secara signifikan Dari pantauan poskota di pasar Koja Baru Koja Jakarta Utara Harga daging ayam kampung dibanderol dengan harga Rp180.000 per ekor Naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp110.000 per ekor Sedangkan harga daging sapi murni naik Rp20.000 menjadi Rp140.000 per kilogram Dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram Berita selanjutnya, berita kriminal Niat menagih hutang seorang pria dan temannya di Tangerang dikroyok Satu di antaranya, tewas Peristiwa berawal saat kedua korban Menagih hutang senilai Rp20.000.000 kepada salah satu perusahaan di Cipondo, Kota Tangerang Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut dengan seseorang dari perusahaan tersebut Usai terlibat cekcok, empat pelaku lain langsung ikut melakukan pengeroyokan Hingga berlanjut ke ruang mesin dan kamar mandi Akibat kekerasan ini, satu orang luka-luka dan satu orang rekannya tewas Berita terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu kemacetan di Lenteng Agung berkurang Setelah flyover tapal kuda di uji coba Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho Menyatakan pihaknya terus mengamati dan mengevaluasi pergerakan mobil Keamanan dan kenyamanan pengendara yang melintas di flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Untuk kemudian dievaluasi Dari berbagai catatan didapat bahwa kemacetan di Lenteng Agung telah berkurang Sekedar diketahui, dua flyover tapal kuda ini diklaim sebagai yang pertama kalinya dibuat di Indonesia Fasilitas jalan layang ini akan menjadi sarana untuk putar balik tanpa melintasi jalur kereta api Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumahan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh